Hai terlihat di sebelah sana triple lokomotif 2 watermelon dan satu Doraemon baru saja keluar dari inlet terowongan yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ingat dengan video sebelumnya yang masih hangat yang baru saja tayang yang kemarin saya sampaikan untuk lokasi pemasangan rel di lokasi ini akan segera terpasang dan pagi ini ternyata saya terlewat teman-teman kali ini pemasangan rel sudah dimulai dan sepertinya ini sudah mulai penarikan rel yang kedua karena video sebelumnya nampak di jalur satu itu belum terpasang dan kemarin untuk mesin WPJ masih ada di sebelah sana dan ternyata hari ini sudah selesai untuk penarikan pertama atau 500 meter pertama rel sudah terpasang di jalur satu ini sedang dilakukan penarikan rel yang kedua nampak di sini baru saja rel kedua sudah ditarik memasuki outlet dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua pagi yang begitu cerah ternyata saya terlewat aduh sayang sekali ya sobat tapi tidak apa nanti sampai video ini selesai kita akan melihat lokomotif sampai di lokasi ini mungkin nanti setelah 500 meter yang kedua pemasangan selesai akan berada tepat di bagian outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua jangan lupa like video ini dan simak videonya sampai dengan selesai mantap sekali sobat ini adalah inlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua rangkaian Gede sudah memasuki terowongan Gede sudah memasuki terowongan mancing mancing ya ini adalah jalur untuk ke pemancingan di sekitaran ubrug dan jati luhur kita lanjutkan ya rangkaian Gede sudah mulai memasuki outlet terowongan kedua di desa Cibinong Kampung Mekarsari di Kecamatan Jati Luhur penarikan rel kedua ini sepanjang 500 meter berarti total sudah 1 kilometer terpasang di lokasi ini rangkaian Gede yang sangat panjang nah kemarin lokomotif yang sekarang berada di sebelah selatan triple lokomotif berada di lokasi mesin WPJ sebelumnya ini pemandangannya bagus sobat ada pegunungan ya di depan lokasi ini memang cukup sangat memanjakan mata nanti kita akan coba melihat lagi penarikan rel berikutnya dan sampai lokomotif ke lokasi ini ini sudah lebih dekat di depan terowongan outlet tunnel 2 mantap nih rangkaian Gede panjang banget jadi di lokasi ini sudah terpasang dua jalur dan rel yang dibawa rencana untuk jadwal yang dibawa ini adalah 18 batang atau sepanjang total 4,5 kilometer ke arah barat menuju Jakarta bersambung dengan dekat 72 untuk di jalur 2 yang sudah terpasang sebelumnya di sekitar jembatan layang 20 menuju ke jalur subgrade 19 nah ini sobat ya untuk terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua ini mempunyai desain yang sama seperti tunnel 7 dan tunnel walini seperti ini dan ini juga beda dengan bentuk terowongan atau model terowongan yang biasanya berada di wilayah kerja Seksen 2 Purwakarta hanya satu ya outlet terowongan kereta cepat dengan model yang seperti ini hanya pada outlet tunnel 2 yang lainnya sama dengan model yang sama penerikan rel yang kedua sudah selesai sobat tinggal penurunan mungkin dan setelah ini akan dilanjutkan dan nanti lokomotifnya akan mendekat tentunya jangan lupa like video ini untuk sobat youtube dimanapun berada yang ingin mendukung penuh channel ngapolang receh bisa untuk mengirimkan supertanks logo hati di bawah video ini dan saya ucapkan terima kasih juga untuk sobat youtube dimanapun berada yang sudah mengirimkannya nah rangkaian gede sudah berangkat karena pemasangan rel yang kedua sudah selesai selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih 4 batang rel sudah terpasang ada sisa 14 batang rel lagi 3,5 km lanjut pemasangan di dalam terowongan menuju inlet tunnel 2 terima kasih 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 1 km pertama pemasangan rail pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 sudah selesai terpasang berikutnya berada di dalam terowongan yang kedua untuk melanjutkan ke bagian inlet terowongan yang kedua terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai jangan lupa like video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye